Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ayat inglesos dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube ilia tv yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhanya terupdate mengenai ayat ingenting bagi sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like komen serta subscribe nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar ayu ting ting dan informasi kali ini datang dari letu muhammad fardana calon suami dari ayu ting ting inilah dia profil dari muhammad fardana calon suami ayu ting ting lulusan S1 Jepang ini profil letu muhammad fardana selain sebagai anggota TNI berpangkat letu atau letnan satu calon suami ayu ting ting buhammad fardana ternyata bukan orang sembarangan karena merupakan lulusan S1 Jepang atau tempatnya di national leverage academy of japan atau nda dalam unggahan letu fardana di instagram pribatinya salah satu potret 9 april 2018 lalu ia memamerkan selempang serjana di tubuhnya yang bertuliskan m fardana meg uggahan itu juga dilengkapi caption berupa bachelor of engineering yang menandakan dirinya sudah meraih gelar bachelor atau setara S1 bila di indonesia tersebut juga menunjukkan calon ayah kesambung bilgit sumairah razak itu bergera engineering alias sarjana teknik atau segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi atau mesin dalam ketsen letu fardana juga bercerita berhasil menyelesaikan pendidikan selama perjuangannya tidak kurang dari 5 tahun pendidikan di negeri sakura tersebut saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut ambil bagian dalam perjuangan 5 tahun ini atau bahkan menyebut saya dalam doanya tulis letu muhammad fardana bahkan ia juga menjepatkan institut tempatnya sekolah yaitu national difference atau NDA dan muhammad fardana menjadi perbincangan dan banyak yang penasaran dana lahir tahun 1993 dan hanya beberapa bulan lebih muda dari ayu titik yang lahir pada tahun 1992 orang tua muhammad fardana yaitu Daraishi Aqib dan Fauziah Lina memiliki latar belakang yang menarik ayahnya berkerja di mahkamah agung dan menjadi ketua umum perkumpulan Purnabakti Mahkamah Agung selain itu Daraishi juga dikenal sebagai pengelola sebuah kantor lembaga bantuan hukum yang terletak di Jakarta Timur pendidikan dan karir dana telah mencatat sejumlah prestasi yang membanggakan setelah menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer tahun 2017 dia melanjutkan pendidikan militernya bahkan sejak SMA dana telah meraih penghargaan dari Kontes Remaja Ceria dan Putra Remaja Ceria DKI Jakarta 2011 Profil Universitas National Difference Academy of Japan Institut Pendidikan ini juga lebih dikenal dengan Akademi Pertahanan Nasional Jepang atau NDA yaitu sejenis Akademi Layanan Tingkat Universitas Nasional selama 4 tahun yang bertujuan untuk mendidik dan melatih siswa yang akan bertugas sebagai perwira di tiga layanan pasukan bela diri Jepang NDA terletak di Yokosuka, Kanagawa dan sudah berdiri sejak 1952 silam sebagai Akademi Keamanan Nasional dan berubah menjadi NDA pada 1954 lalu kemudian juga menariknya Institut di Jepang ini juga menerima siswa perempuan sejak 1992 silam bukan hanya untuk S1 atau Bacillor dengan program Akademi maupun Militer Institut ini juga menerima siswa S2 atau Paskasarjana dengan gelar master programnya meliputi Paskasarjana Science dan juga Teknik selanjutnya Paskasarjana Studi Keamanan syarat warga asing belajar National Deverage atau NDA bukan hanya warga Jepang yang bisa sekolah kemiliteran di institut tersebut tapi juga warga negara seperti Laitu Perdana sekolah di sana dengan syarat adanya kesepakatan antara Jepang dan negara asal pelajar asing juga harus memiliki izasnya sekolah menengah atas atau sekolah menengah yang sama dengan sekolah menengah atas Jepang disertai sertifikat oleh hukum pelajar asing juga dapat mengikuti kursus bahasa Jepang di kampus selama satu tahun ditambah pelajaran asing harus berusia di bawah 22 tahun pada tanggal 1 April tahun ajaran di negara asal dan mereka yang mendaftar kursus bahasa Jepang harus berusia di bawah 21 tahun pada tanggal tersebut dikabarkan pertunangan dengan Ayu Ting Ting ramai diperbincangkan sebelumnya tersebar foto-foto Muhammad Fardana dan juga Ayu Ting Ting dengan perwira TNI tersebut kabar ini sontek membuat Laitu Fardana menjadi sosok yang dikenal banyak orang calon ayat sambung bilgis ini ternyata memiliki usia yang lebih muda dari Ayu Ting Ting kabar tersebut berawal dari foto-foto yang diunggah oleh Umi Kalsum Umi Kalsum dan Abah Rojak dengan setelan bus cap yang berwarna senada saat itu nama Ayu Ting Ting bersanding dengan nama pria yang ditutupi stiker lamaran Ayu Rosmalina, Abdur Rojak S.E. dan Ibu Haji Umi Kalsum bunyi tulisan dalam foto tersebut di sensor undangan atas nama Ayu Ting Ting tersebut sontek membuat banyak pihak menduga bahwa janda dengan satu anak itu melaksanakan acara lamaran dengan pria yang berpangkat seorang let call sayangnya belum ada informasi lebih lanjut soal identitas calon suami Ayu Ting Ting tersebut sejauh ini Ayu Ting Ting belum angkat bicara soal kabar dirinya diam-diam dilamar oleh abdi negara yakni TNI berpangkat let call Umi Kalsum buka suara Umi Kalsum buka suara terkait acara lamaran sang putri Umi Kalsum menepis bahwa itu bukanlah lamaran Ayu Ting Ting namun lamaran saudaranya Umi Kalsum tak menduga kabar tersebut menjadi viral justru Umi Kalsum menyebut dia sedang menghadiri sebuah acara pernikahan orang ibu lagi undangan jadi heboh ujar Umi Kalsum lagi mengenal hal tersebut Umi Kalsum meminta doa terbaik bagi semuanya untuk sang buah hati tercinta doain aja ya beber Umi Kalsum lagi itulah sedikit mengenai kabar tentang calon suami Ayu Ting Ting profil lengkap dan juga status dari keluarganya bukan seorang yang main-main melainkan anak seorang mahkamah agung dan sekarang sudah pensiun dan masih bergerak di dunia hukum kita doakan semoga hubungan Ayu Ting Ting langgang terus meski banyak nih ya orang-orang berdatangan dan juga banyak sekali peramal-peramal datang untuk meramal kehidupan Ayu ke depan namun Ayu tak pernah gentar dengan pilihan dirinya dan juga pilihan orang tuanya semoga ini yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan semoga yang terbaik juga untuk Umi Kalsum semoga tayangan yang Mimin hadirkan menghibur dan bisa menambah wawasan sahabat semua di rumah jaga terus kesehatan dan terus berharir dengan prestasi yang gemila tetap senyum dengan orang-orang di samping kanan kiri kita semua dan semoga kita selalu diberikan keberkahan rezeki amin ya rabbal alamin oke sahabat semua selamat malam selamat beraktifitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati